Terima kasih kembali di Lintas Ayu sebagi pemirsa. Ratusan PKL di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta berdemo menuntut relokasi pedagang ditunda. Mereka berharap relokasi bisa dilakukan saat perekonomian membaik sehingga tidak mempengaruhi pendapatan mereka. Ratusan PKL di kawasan Malioboro menggelar protes di depan gedung DPRD kota Yogyakarta. Mereka menuntut Pemda DIY untuk menunda relokasi bagi para pedagang Malioboro. Mereka keberatan dengan relokasi karena terkait dengan pendapatan mereka yang bisa menurun tajam. Padahal selama pandemi pun mereka sudah kehilangan penghasilan. Mereka berharap relokasi bisa dilakukan tahun depan saat perekonomian sudah membaik. Sejauh ini, DPRD kota tidak menunda rencana relokasi PKL. Aspirasi para pedagang pun akan ditampung untuk dibicarakan kembali. Saya akan menunggu hasil pansus DPRD kota. Rekomendasinya seperti apa, kita akan kaji, mana yang bisa kita laksanakan, mana yang perlu kita jelaskan. Relokasi terhadap pedagang Malioboro akan dilakukan ke dua lokasi. Di bekas gedung bioskop Indra dan di shelter baru di atas lahan bekas kantor dinas pariwisata. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, I News melaporkan.